Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Salam Rauka Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya Bertemu lagi dengan Kak Dina Kak Nas Hari ini kita akan belajar mengetahui tentang jenis-jenis simpul Ayo kita simak video berikut ini Simpul Simpul adalah bentukan atau ikatan antara tali dengan tali yang lain Ada beberapa simpul yang biasa kita gunakan atau kita jumpai dalam latihan pramuka Masing-masing simpul memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing Jenis-jenis simpul Ada 4 jenis simpul yang akan kita bahas hari ini Pertama simpul hidup Kedua simpul mati Ketiga simpul pangkal Dan yang keempat simpul jangkar Mari kita bahas satu persatu Simpul hidup berfungsi untuk mengikat suatu benda Dan biasanya digunakan untuk mengikat tiang Simpul mati Simpul mati biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul Dan untuk menyambungkan dua otas tali yang sama besar Simpul jangkar Simpul jangkar berfungsi untuk membuat tandu darurat Dan untuk mengikat ember atau timbang Simpul jangkar Simpul pangkal Simpul pangkal merupakan simpul yang sering digunakan Untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya Selain itu untuk mengikatkan tali pada tiang atau kayu Itulah jenis-jenis simpul yang biasa kita gunakan Mungkin teman-teman semua sudah pernah melihat Ataupun mencobanya langsung Mudah-mudahan dari pembahasan hari ini Mengenai jenis-jenis simpul bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Teman-teman pun bisa mengamalkannya di lingkungan sekitar Terima kasih Terima kasih teman-teman semuanya sudah memperhatikan Sampai jumpa di materi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka